Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini tanggal 2 Juli pukul 6 lewat 3 menit gue mau sedikit membahas saham-saham yang akan melakukan buyback di tahun 2024. Biasanya perusahaan buyback ini karena punya uang kas, biasanya guys ya, kemudian karena sahamnya lagi tuhun, kemudian karena si manajemen menilai bahwa fundamental perusahaan ini bagus dan prospeknya cerah. Ya begitu guys, ya walaupun gak semua seperti itu ada juga yang tricky, tapi kita coba bahas saham-saham yang menarik aja guys ya. Yang pertama ini Adro, Adro ini sahamnya berencana di buyback sebanyak 4 triliun, dan 4 triliun itu angka yang sangat besar guys. Kalau kita lihat dari QI 1 2024, memang menarik, masih menarik. Sudah begitu dia dividennya rutin, berpotensi di atas 7%, ya mahalah 10%, 10% NIO. Dan kalau misalkan membicarakan saham Adro yang secara year to date, dia udah naik, udah naik memang sekitar 15%an. Cuman kalau kita lihat industri-nya, saham batubara itu ya, batubara itu, batubara adalah energi yang murah, walaupun memang banyak yang ditentang, banyak yang membenci, tapi banyak yang membutuhkan. Dan batubara itu biasanya bertahan hingga 10-15 tahun ke depan. Kalau kita lihat dari cadangannya ya, cadangan yang ada di Indonesia, dan cadangan dari yang dimiliki Adro, karena Adro itu per tahun dia selalu memproduksi biasanya 65 juta ton. Ya guys ya, selain itu Adro juga mulai ekspansi ke energi baru-terbarukan. Dia juga punya perusahaan PLTA, ya di PLTA dengan perusahaan lain, dan katanya Garibaldi Thohir mau meng-IPO-kan perusahaannya yang PLTA itu ya. Walaupun sebenarnya Adro masih disumbangkan banyaknya dari batubara. Jadi kalau misalkan dikatakan bagus nggak, fundamentalnya bagus. Gue termasuk yang setuju dengan ini. Kemudian yang kedua ini ada Kalbe Pharma. Kalbe Pharma juga cukup gede. Bebeknya sekitar 1 triliun. Dan kalau kita lihat dari sahamnya yang non-siklikal, ya, dia cukup bagus prospeknya. Karena dalam jangka panjang dia udah naik. Gue udah pernah spesifik bahas Kalbe Pharma ini ya. Dia bisnis non-siklikal, farmasi memang lagi terpukul. Ya, karena kenaikan US Dollar. Tapi kalau kita lihat, Kalbe Pharma tuh nggak diem aja. Dia ekspansi juga. Walaupun secara valuasi mahal ya. Tapi dia ekspansi. Dia beli perusahaan farmasi asal Thailand. Kalau gue nggak salah 49 persen apa 51 persen ya. Dia jadi pengendalinya. Lupa, tapi lo bisa nonton video gue aja. Dan kalau dikatakan apakah ini bagus, gue setuju. Gue setuju KLBF punya prospek cerah. Dan memang harganya kan sudah turun dari waktu tahun 2023. Tahun 2023, KLBF ini pernah diangka 2.200an loh guys. Sekarang udah diangka 1.500an. Berarti kan turunnya udah lebih dari 30 persenan. Iya kan? Udah lebih dari 30 persen. Dan setelah itu ya nggak kemana-mana gitu loh. Saat ini udah nggak kemana-mana. Ya di sini gitu. Turun 1.400an, naik lagi. Mungkin ada pengaruhnya ya. Karena melakukan buyback. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada saham INTP. INTP juga gue setuju. Gue setuju. Punya fundamental bagus. Fundamental bagus ya guys. Kalau prospeknya, memang lagi terpukul. Terpukul karena apa? Karena industri semen itu oversupply. Industri semennya. Nah, dan kuartal 1 2024 memang justru turun ya kan? Kalau kita lihat justru turun. Tapi sahamnya kita lihat memang udah turun. Dia sempat ke angka 20.000, 26.000, kemudian sempat ke 9.000, 10.000. Kita kira udah dibawa nih. Eh ternyata nggak? Itulah. Jangan coba menebak kapan bottom dari sebuah saham. Dia menyiapkan dana sekitar 895 miliar. Kalau tadi Calbe Pharma 1 triliun, ada Rho 4 triliun. INTP itu ada di angka 895 miliar. Kemudian ada NISP nih guys. Ini yang keempat. NISP gue belum pernah bahas secara spesifik. Tapi memang dia, kalau kita lihat dari potensi dividen, yang rutin, membagikan. Kemudian dari DER-nya yang cukup bagus. dan dari IPS-nya yang bertumbuh, gue setuju ini perusahaan fundamentalnya bagus. Itu guys. Jadi termasuk gue salah satu yang setuju bahwa fundamental dari NISP ini bagus. Maksudnya ya. Kemudian ada Elite. Ini yang kelima nih. Gue juga belum pernah bahas secara spesifik, tapi dia rutin guys. Kayaknya dia baru IPO ya. Tapi dia rutin bagi dividen. Nah, gue belum pernah membahas secara spesifik. Nah, DER-nya juga cukup bagus. Jadi gue belum terlalu bisa komentar ya, apakah ini prospeknya bagus atau enggak. Kalau lo udah punya sahamnya, atau lo udah paham Elite ini gimana, karena kan terkadang, belum tentu loh gue lebih pintar dari dulu guys. Bisa juga lo lebih tahu daripada gue gitu loh. Karena gak mungkin semua saham gue kuasai. Nah, kalau lo tahu silahkan lo komen bawah si Elite ini bagus atau enggak gitu loh. Itu saham yang kelima. Kemudian ada saham Garuda Food. Garuda Food ini juga, kalau gue lihat, ya dia consumer goods kan. Consumer goods, saham goods ini. On cyclical. Nah, kalau kita lihat, dia secara year to date, dia sahamnya di mana nih? Nah, udah turun. Ya kan? Udah turun. Dan dia berencana melakukan buyback itu di angka 20 miliar. Enggak gede. Dana buyback 20 miliaran. Dia juga rutin kan? Bagi dividen sih Garuda Food ini. Rutin dividen. Walaupun dividen yieldnya enggak gede guys. Biasanya memang perusahaan-perusahaan consumer goods enggak gede dividennya. Tapi dividen payout ratio itu ada di angka 50%. Ada di angka 50%. Dan kinerja tahun 2023 serta tahun 2024, memang kita lihat udah lebih baik dari tahun 2021 dan 2022. Nah, itu guys. Itu Garuda Food. Itu yang ke-6 ya. Ke-6 kalau enggak salah. Kemudian yang ke-7, saham keju. Keju ini anaknya Garuda Food. Dan dia membagikan dividen payout ratio selalu gede. Hampir 100%. Dan lu biasanya sudah bisa mendapatkan yield di atas 5% dari saham ini. Ya. Selain kalau dalam jangka panjang lu hold bisa jadi lu juga dapat capital gain-nya. Plus capital gain. Dan gue setuju. Gue setuju ini punya prospek cerah. Walaupun kita lihat ya. Kita sama-sama lihat bahwa keju ini adalah dalam tanda kutip perusahaan sapi perahnya Garuda Food. Jadi dia yang Garuda Food maunya si keju ini bagi dividen gede terus. Yaudah gitu loh. Itu saham keju yang ke-7. Kemudian ada JRPT. Saham JRPT ini property memang lagi lesu. Ya. Cuman JRPT ini adalah perusahaan property grupnya pembangunan jaya dan dia rutin membagikan dividen payout ratio biasanya di angka 30%. Dia masih satu grup dengan jaya konstruksi. Nah kalau kita lihat kalau gue pribadi guys ya ini gue sedikit cerita aja salah satu lahan yang dikembangkan oleh JRPT itu ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Dan gue lihat memang bertumbuh walaupun pertumbuhannya gak signifikan cuman memang dia ada pertumbuhan dan jual rumah kan memang gak gampang. Jadi bukan bukan wilayah atau tanah yang mati gitu loh guys. Enggak. Disitu udah mulai rame udah mulai rame udah mulai banyak rakyat ya udah mulai banyak orang udah banyak kehidupan dan memang bertumbuh tapi pertumbuhannya perlahan JRPT. Itu guys. Mungkin lu ada yang tahu di lapangan JRPT ini prospeknya bagaimana apakah ada juga di wilayah Cikarang dan di Bekasi atau Jawa Barat silahkan komen ya untuk JRPT dan dia menyiapkan sekitar 100 miliar oh 100 miliar lumayan gede loh guys 100 miliar untuk ukuran JRPT itu lumayan besar lah ya walau gak besar-besar banget kemudian ada Electronic City ECII guys ECII sebenernya kalau dari prospek gue meragukan ya dari prospek gue meragukan kenapa dia gak kayak era gitu loh era blue era jaya yang memang udah mulai di pinggir-pinggir jalan kalau Electronic City kan ini dia di dalam gedung gitu ya biasanya orang udah mulai males gitu beli walaupun Electronic City penjualannya gak cuman kriter dia juga ada ke lembaga ke instansi atau pengadaan dan sebagainya sorry tapi kalau misalkan gue ngeliatnya prospeknya meragukan cuman memang kalau dari hutangnya dia kecil dan dia adalah perusahaan yang asetnya besar asetnya cukup besar asetnya ECII itu ada di angka 1 triliun 1,75 triliun ekuitasnya ada di angka 1,1 dan sekarang dijual dengan harga 300 miliar kan lumayan guys aset besar 1,1 eh 1,75 ekuitas ada di angka 1,1 T dia dijual market capnya 300 miliar kan lumayan gitu loh dan kalau kita lihat secara year to date memang dia udah turun dari harga 290 udah turun jauh banget kalau secara ini guys ya dari tahun 2015 udah turun jauh banget ini udah kita bahas udah endorsement elite nah elite gue gak tau lupa gue udah ngasih tau belum ya saham elite ini gue pribadi belum pernah bahas tapi kalau gue lihat dia rutin dividen loh silahkan lo coba cek ya elite nanti coba kita bahas mungkin ya cuman dia rutin dividen dan dia baru IPO kalau gue gak salah nah kan di tahun 2023 bukan yang dari tahun 2015 nah jadi elite ini juga salah satunya yang menarik ya guys ya JRPT Electronic City nah diantara saham-saham ini yang memang merah kinerjannya secara year to date ini guys Kalbe Pharma Indosemen udah turun 21% Garuda Food Arwana Citra Mulia nah ini guys gue pernah sempat bahas Arwana Citra Mulia juga dan dia secara year to date memang udah turun dan dia termasuk perusahaan yang gak macem-macem kalau gue sih liatnya manajemennya gak macem-macem dia ada pabrik di wilayah Tangerang kebanyakan di wilayah Tangerang ada juga yang di Jawa Timur kalau gak salah manajemennya gak macem-macem ya dia produksi jual dividen dia dividen payout ratio-nya ada di angka 50% kalau gak salah deh 70% malah rutin dividen DPR ya dividen payout ratio 70% jadi itu Arwana Citra Mulia sebenarnya yang selain ke 10 saham ini ada juga PALM OCAP CREN SRTG SRTG itu batal cuman yang menarik gue rekap di 10 saham ini jadi Keju JRPT Electronic City Elite NISP Arna Garuda Food INTP Kalbe Pharma Adro nah kalau menurut lu guys diantara 10 saham ini mana yang paling menarik ya karena sekali lagi buyback bisa menjadi indikator bahwa sebuah perusahaan itu fundamentalnya bagus dan masih punya prospek cerah kedepannya salah satu indikator ya guys ya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu lalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ini bukan ajakan jual beli gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati